Viral video Doni Salmanan geragapan dicecar Bamsud soal pajak, introgasi berkedok podcast Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka kaos penipuan berkedok trading binary option Quotex Buntut kaos tersebut, kini sejumlah video lawas Doni sampai jajak digitalnya menjadi sorotan publik Salah satunya adalah momen saat Doni diwawancarai dalam acara podcast ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud Cuplikan video itu menjadi viral salah satunya seperti yang diwawahkan oleh TikTok satu ini Takut keceplosan ya? Tulis akun ini sebagai keterangan TikTok di YouTube Suara.com Senin 14 Maret Dalam cuplikan video 58 detik tersebut, Bamsud turun membahas pajak setelah mendengar penghasilan Doni Salmanan Hal ini sempat membuat Doni tampak gelagapan saat dicecar soal pembayaran pajak Doni Salmanan geragapan saat ditanya bayar pajak oleh Pak Bamsud Lanjut akun ini sebagai keterangan video TikTok Awalnya, Bamsud bertanya mengenai pendapatan terbesar Doni yang mengaku bermain trading Dengan malu-malu, Doni menganggapkan keuntungan terbesarnya yakni 5 miliar Terbesar ya? Saya jadi malu Keuntungan terbesar saya baru di akhir Di bulan-bulan sekarang ya Kemarin Alhamdulillah saya mendapatkan uang yang lebih dari biasanya itu sampai 5 miliar Pak Ungkap Doni Mendengar itu, Bamsud langsung bertanya apakah Doni membayar pajak Bayar pajak gak nih kalau gitu? Bayar pajak gak? Tanya Bamsud Doni sendiri terdengar gelagapan dan gelisah di kursinya mendengar pertanyaan Bamsud Walau begitu, ia menjawab telah membayar pajak setiap tahun Bayar pajak pak, tiap tahun Jawab Doni Tak disangka, Bamsud justru bertanya lebih detail mengenai pajak Ia tampak mencecar Doni dengan menyatakan data keuangan Crazy Rich Bandung itu setiap menang Bamsud penasaran apakah Doni mendapatkan tagihan kementerian keuangan dan dijen pajak atau tidak Setiap mendapatkan keuntungan besar dari trading Maksudnya, udah gak Begitu Doni menang langsung rekod di kementerian keuangan atau pajak Kayak ini harus kewajiban gak? Gak ada tagihan pajaknya Kesadaran sendiri, cacar Bamsud Saat Bamsud terus mau cacar, Doni berusaha memberikan penjelasan dengan memotong pertanyaan ketua amper tersebut Ia mengakui tidak mendapatkan tagihan dari dijen pajak dan membayarkan pajak sesuai kesadaran sendiri Kalau itu, Doni iya gak ada tagihan pajak Jadi kalau misalkan udah bayar pajak, kan saya udah list gitu Atron segini-segini-segini baru dibayar, jelas Doni Bamsud rupanya cukup puas dengan jawaban Doni Ia pun menguji sosok Doni yang dinilai luar biasa karena menjadi inspirasi masyarakat dengan pekerjaannya Menurut Bamsud, profesi Doni membuka jalan bagi masyarakat untuk tak takut kehilangan pekerjaan Maman Bamsud yang mencecar pajak Doni Salmanan itu langsung ramai disorot Hingga berita ini terbit, video itu sedikitnya telah disaksikan 3,4 juta kali dan mendapatkan 125 ribu kali tanda suka Warganet juga ramai menyoroti reaksi Doni yang dinilai gelagaman saat ditanya pajak oleh Bamsud Bahkan tak sedikit yang menyebut jika wawancara itu adalah jebakan untuk menggali informasi lebih banyak Mengenai kekayaan Jangka Doni sebelum akhirnya dipanggil Pak Reskim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!